Intro Pabrikan sepeda spesialis e-bike asal Jerman yaitu Highbike baru saja meluncurkan sebuah sepeda IMTB terbarunya sepeda terbarunya ini diberi nama Highbike Lighting dimana IMTB yang satu ini dipersenjatai dengan motor dari Fazuaride 60 dengan baterai berkapasitas 430Wh material yang digunakan untuk membangun framenya adalah material karbon sementara untuk beberapa aksesoris lainnya menggunakan material alloy terlihat pada bagian pengereman belakangnya menggunakan Shimano Deore XT kombinasi antara warna kuning stabilo bertemu dengan warna silver juga menjadikannya sangat eye catching fakta lain mengenai Highbike Lighting Highbike Lighting sendiri merupakan salah satu produk IMTB paling ringan yang pernah dibuat oleh Highbike teman-teman semua itu tidak lain dan tidak bukan karena menggunakan motor dari Fazuaride 60 meskipun torsinya tidak terlalu besar yaitu sekitar 50 Nm akan tetapi motor yang satu ini merupakan salah satu motor andalan bagi pabrikan sepeda yang ingin membuat sepeda benar-benar ringan konfigurasi kecepatannya adalah 1x12 speed teman-teman kemudian untuk panjang travel pada bagian depan adalah 140 mm menggunakan Fox 36 begitu juga pada bagian suspensi belakangnya sama-sama menggunakan konfigurasi 140 mm lanjut mengenai ukuran wheelsetnya Highbike Lighting ini hanya tersedia satu ukuran wheelset saja yaitu 29 inch dan apakah compatible dengan setup mulet? jawabannya adalah tidak teman-teman hal ini sudah dijelaskan oleh Highbike di website resminya mengingat flip chipnya tidak memungkinkan untuk konfigurasi mulet menggunakan horse link suspension design membuat Lighting yang memiliki travel 140 mm ini memiliki daya kinematic yang sangat efisien itu artinya IMTB yang satu ini mampu menaklukkan dua medan sekaligus baik uphill maupun downhill dijelaskan di website resminya bahwa untuk baterai bawaannya sendiri hanya berkapasitas 430Wh saja dan merupakan kapasitas bawaan dari FazuaRide 60 berbeda dengan beberapa pabrikan lainnya yang sama-sama menggunakan motor dari FazuaRide 60 Highbike ini tidak menyertakan atau tidak menambahkan ekstra battery pack pada paket penjualannya begitu juga ketersediaannya memang tidak ditulis di website resminya itu artinya kapasitas baterainya ini memang hanya mentok 430Wh saja meskipun begitu Highbike mengatakan bahwa mereka menjual kapasitas baterai yang lebih besar ketimbang 430Wh dan tidak dalam bentuk ekstra battery pack atau extender teman-teman bisa dikatakan baterainya ini merupakan baterai double power baterainya sendiri terletak pada bagian down tube-nya dan membutuhkan sebuah allen key untuk melepasnya kemudian port untuk mengisi bagian baterainya ini terdapat pada bagian top tube dekat dengan indikator dari baterainya lanjut mengenai geometrinya secara jelas dikatakan di website resminya bahwa Highbike likey ini memang tidak adjustable alias memang sudah tidak bisa dirubah lagi kecuali kalian hanya perlu menyesuaikan antara postur kalian dengan size yang sudah disediakan oleh Highbike dimana Highbike sudah menyediakan 4 pilihan size teman-teman untuk bagian saddle-nya menggunakan merek SQ Lab sementara di panget penjualannya juga sudah disertakan dropper seatpost teman-teman bagian top cap-nya juga bisa dimanfaatkan untuk menyimpan toolkit kecil mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini so, gue Tita 92 pamit dan bye-bye